Pemimpin tertinggi agama katolik bahwa beliau percaya kepada Indonesia dan yakin kepada Indonesia Sehingga beliau membuka kaca mobilnya tanpa keraguan, tanpa kecurigaan sebagai bentuk bahwa beliau percaya kepada kita di Indonesia Dan selama ini kita sudah mendengar pesan-pesan perdamaian itu Dan ini adalah saatnya kita merasakan kesan perdamaian itu dari sosok terpenting dalam Adam Atatoli Jadi pesan itu kemudian bersambung dengan sosok Paus yang hadir dengan penuh senyuman, dengan salaman kepada siapa saja yang dilewatinya Sehingga pesan perdamaian dari agama katolik itu terkonfirmasi berupa kesan perdamaian yang diberikan oleh Paus Franciscus dari dekat ketika hadir di Indonesia Selama ini kita dengar dari Jawa Nah tapi kalau melihat kondisi hari-hari ini di Indonesia seperti apa sih? Persatuan sudah cukup belum? Ya tentu Indonesia adalah kapal besar yang didalamnya ada keragaman yang tidak terkira Tentu merawat kebunekaan di Indonesia adalah PR besar Karena itu pilihan Paus terhadap Indonesia padahal ini adalah negeri mayoritas muslim tentu tidak muncul dari ruang kosong Beliau tahu bahwa Indonesia adalah negara penting bagi pembangunan iklim perdamaian antar umat beragama Karena itu Paus datang disini untuk kemudian membangun hubungan dengan Indonesia Agar Paus sebagai tokoh agama sekaligus tokoh negara Yaitu pimpinan kerja Fatikan dan pimpinan tak nasional di Fatikan Untuk membangun hubungan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim di dunia dan negara besar Agar bisa berkomitmen dan bergerak bersama bagi perdamaian dunia Di tengah-tengah banyaknya krisis saat ini bagaimana tadi Paus dalam pesannya di Istiqlal menggarisbawahi Banyaknya krisis entah itu krisis iklim, kemudian peperangan di mana-mana, krisis ekonomi, krisis sosial, konflik horizontal Itu yang digarisbawahi oleh Paus bahwa ini harus menjadi komitmen bersama kita untuk menyelesaikan berbagai krisis ini Dan itu tidak bisa dibangun kecuali kita juga selesai dengan diri kita sendiri Yaitu kita menjadi pribadi-pribadi yang damai di tengah perbedaan apapun yang ada di antara kita Termasuk perbedaan agama antara umat katolik dan umat muslim di Indonesia Bip, mengikuti acara ini seperti apa Bip? Senang sekali, bahkan undangannya saya yang minta kepada Istiqlal untuk diundang Karena saya membaca karya-karya berkenaan dengan Paus Franciscus Saya menonton film-film dokumenter yang bercerita tentang Paus Franciscus Saya ingin mengenal Paus Franciscus lebih dekat setelah saya mengenal beliau dari jauh Dan saya merasakan keselarasan itu Saya memiliki imajinasi Paus Franciscus sebagai sosok yang kumanis Dan itu terasa dan dekat ketika saya berkenalkan beliau Satu sikap dari Paus itu yang mungkin diteladani atau mengenal sekali menurut Habib Pak? Ya, yang paling populer adalah kesederhanaannya Mungkin saya akan memberikan satu fakta yang di luar dari yang banyak beredar Yang banyak beredar kan tentang tempat tinggalnya, tentang mobilnya Kemudian tentang pesawat yang dinaiki milio ke sini Dan jam tangannya yang harganya... Rp24.000 Padahal saya pakai Apple Watch Paus pakai dengan kesederhana Tentu ini pukulan dan kritik keras kepada Saya tidak mau mengatakan pemimpin Karena saya sebagai anak muda ingin introspeksi diri Bahwa begitu banyaknya anak muda yang hidup dalam hedonisme Dan mempertontonkan hedonisme itu di media sosial Tentu ini kritik dari seorang Paus melalui pesan kesederhanaan Dan yang saya ketahui adalah sepatu Paus itu biasanya berwarna merah dan berwarna putih Begitu cerita Katinal Soehario kepada saya Namun Paus Transistus memilih sepatu hitam yang sudah kusu Yang sudah banyak lekukan-lekukan yang tidak bisa diluruskan lagi Itu menunjukkan ini sepatu yang telah lama dipakai oleh beliau Sebagai komitmen beliau sebagai pribadi yang sangat sederhana Dan saya rasa ini satu hal yang penting sekali Bagi anak muda di Indonesia Yang sekarang sering mempertontonkan hedonisme Foya-foya yang menimbulkan kecemburuan sosial Bahkan kepada orang yang kita tidak pernah ketemu dan kita tidak pernah kenal Karena kita share itu di media sosial Betapa buruknya kita memberikan kesan buruk melalui media sosial Kepada orang-orang yang jauh di sana Padahal kita diajarkan misalnya dalam konteks Islam Jangan pernah bicara makanan kepada orang yang sedang kelaparan Jangan pernah bicara minuman kepada orang yang sedang membutuhkan air Jangan pernah membicarakan kelelihan kamu kepada seseorang yang mendapatkan itu sebagai kekurangan Dan Paus mengajarkan kita untuk sederhana Dan memberikan pesan kesederhanaan kepada orang lain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya